Musik Wakil rakyat terpilih di Kabupaten Magetan, Jawa Timur pertama masuk kerja usai dilantik pada Jumat 23 Agustus 2019 kemarin. Namun pada hari pertama masuk saja, ada saja yang masih membolos. Meski tidak banyak, tercatat sebanyak tiga orang tidak mengikuti sidang dalam pembahasan pembentukan fraksi, penyusunan tata tertib kedewanan, dan pembahasan pengisian empat unsur pimpinan definitif. Dalam sidang yang dipimpin oleh Suyadno, Ketua DPRD sementara menjatuhalkan sidang lanjutan pada hari Rabu, melakukan pembentukan delapan fraksi terlebih dahulu, baru selanjutnya menyusun tata tertib dan terakhir pengisian empat unsur ketua definitif. Yang dilakukan apa? Paling lambat nanti hari Rabu tanggal 28. Ada batas waktunya enggak Pak kalau pimpinan definitif harus terbentuk? Itu nanti menunggu dari rekomendasi dari induk partai masing-masing untuk pimpinan definitifnya. Tergantung partainya yang bersangkutan? Iya, jadi lebih cepat lebih baik. Karena kalau tidak segera terbentuk pimpinan definitifkan kegiatan-kegiatan untuk selanjutnya nanti akan terhambat. Jadi, unsur ketuanya nanti dari partai apa? Jadi, ketuanya PD Perjuangan, wakil ketuanya Demokrat, wakil ketua 2 dari PKB, dan wakil ketiga dari Gulkarni. Rakyat percaya 45 dewan yang dilantik kemarin merupakan wakil rakyat terbaik. Jangan ada wakil rakyat yang bolos saat kerja. Dari Magetan, Rianto, GRTV Jangan ada wakil rakyat terbaik.